Dua itu terkait dengan Perumda Tirta Kelimutu Inde tambah sumber mata air. Dan di jangkau telpon sudah bersama kita Bapak Yustinus Sani, Direktur Perumda Tirta Kelimutu Inde. Selamat pagi Pak Yustinus. Selamat pagi. Salam sehat Pak. Ya, terima kasih. Salam sehat dulu untuk kita semua. Ini terkait dengan penambahan sumber mata air ya direncanakan. Kira-kira ini Pak Yustinus apa yang menjadi pertimbangan ya Perumda Tirta Kelimutu Inde menambah sumber mata air. Ya, terima kasih RRI dan pendengar RRI di mana saja berada. Ada rencana untuk menambah pasokan air minum bersih dalam kota. Di kota Inde ini memang kami harus mencari sumber mata air lainnya yang dua hari kemarin sudah kami temukan dari sumber terbaru yaitu yang ada di Nangaba. Ya, itu berdekatan juga dengan sumber yang sekarang ini sedang kita proses. Rencana penambahan sumber mata air untuk suplai air minum bersih dalam kota itu pertimbangan yang paling pertama adalah untuk sumber-sumber yang ada sekarang ini tidak sanggup melayani wilayah kota yang tertinggi, wilayah tertinggi, pemukiman yang di wilayah-wilayah tinggi seperti di belakang terminal Dow, di bagian Putu, bagian Unsur, dan juga yang ada kita ini itu di wilayah rate, wilayah rate vulkanologi. Nah, wilayah-wilayah ini untuk hari ini sudah bisa terlayani tapi tidak maksimal untuk wilayah-wilayah terakhir. Sedangkan wilayah pertama itu yaitu di Dow belakang terminal itu belum bisa terlayani sampai hari ini. Nah, kenapa kami harus mencari sumber baru? Nah, memang ternyata bahwa dengan sumber mata air baru ini juga membantu kita untuk kalau seandainya diproses dan sudah bisa dilaksanakan, kita juga efisiensi dari biaya operasional. Karena dia menggunakan, apa namanya, gravitasi, dia tidak menggunakan pompa atau dorong menggunakan tenaga listrik. Karena hasil survei itu dari ketinggian elevasinya sudah 137, 137 dari permukaan laut. Nah, itu dengan sendirinya bahwa akan terbantu ketika kita supply ke wilayah-wilayah yang tertinggi yang ada dalam kota. Karena elevasi yang tertinggi di sini kemarin itu baru sekitar 90 sampai 100 meter dari permukaan laut. Nah, harapan kami dari Perumda dengan semuanya untuk sumber air ini, kita malah berharap supaya di 2024 itu minyaya kota harus sudah penuh konsumsi air dari Perumda. Oke. Terus, yang berikut, selain dari sisi efisiensi, efisiensi, kita menggunakan gravitasi, berikutnya sampai 120 liter per detik. Nah, saya memberikan jaminan kalau misalnya ini diolah dan diproses dan ditanggapi dan ditindaklanjuti juga oleh pemerintah, saya yakin Anda tidak akan mengalami kekurangan. Persoalan kemarin itu, apakah kita mengalami kekurangan? Kan tidak. Kemarin-kemarin dan yang maksud sampai hari ini, kita masih berkecukupan. Tetapi sumber-sumber yang ada itu tidak bisa menjangkau wilayah-wilayah ketinggian tadi yang sudah saya sebutkan. Bukan soal apa, soal ketersediaan airnya tidak cukup, tetapi bahwa dari sumber yang ada tidak mampu menjangkau wilayah-wilayah ketinggian. Sehingga kita perlu mencari alternatif untuk mencari sumber lain yang bisa efisien secara biaya operasional, ya kita harus mencari untuk dari sumber mata air yang wilayah elevasinya lebih tinggi dari pemukiman yang ada di kota IND ini. Ini yang kami harapkan. Dan hasilnya ini, kami sudah berkoordinasi juga dengan BAPEDA, hasil pertemuan dari Bank BAPEDA, untuk kami mengusulkan juga ke pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Kami sebatas hanya untuk mensurvei dan menemukan, sedangkan kami tidak punya anggaran untuk membangun infrastrukturnya. Kami malah berharap bahwa dari hasil pertemuan ini, di Kabupaten itu BPR harus sama-sama sepakat untuk memperjuangkan, untuk peduli terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang sampai hari ini belum sanggup kita layani. Dan baru kemarin ketika kita melayakan hari air sedunia, kami yang sempat ikut Zoom bersama Bapak Bupati, memang kita harus akui bahwa kita belum sanggup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat khusus tentang air minum ini. Oleh karena itu, kami tidak jenuh-jenuhnya, kami tidak capek-capeknya, untuk mencari peluang-peluang, untuk mencari kemungkinan-kemungkinan yang ada, yang kita miliki. Dari kekayaan yang kita miliki ini, untuk segera kita memenuhi kebutuhan dasar ini, terutama di serakat perkotaan. Jadi Pak Yustinus sudah melakukan survei, juga sudah melakukan koordinasi dengan Pemda, dan tentunya ini sumber air juga layak ya untuk dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten END, begitu ya Pak Yustinus ya? Kita berharap bahwa air yang kita dikonsumsi layak, dan untuk membutuhkan itu tidak bisa secara kesat, kita lihat airnya berdisk, kita berdisk, kita berdisk, bahwa ini layak. Tapi bahwa kami juga dibantu dengan dari dinas kesehatan, khusus dari laboratorium, yang setiap bulan melakukan uji kelayakan air ini, dari laboratorium. Jadi selama ini semua sumber mata air yang kita suplai, ini layak untuk dikonsumsi. Apa namanya? Karena secara kesehatan dari laboratorium selalu melakukan uji led tentang layak atau tidak. termasuk soal air ini mengandung sat kapur atau tidak, air ini berbau atau tidak, air ini warnanya bening atau kuning dan selain bagainya, ini yang kami peroleh data-data ini dari kawan-kawan kita, Bapak-Ibu kita yang ada di dinas kesehatan khusus di laboratorium. Jadi semuanya, jadi sudah layak ya untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan juga ini tahap selanjutnya, bagaimana ya Pemda menyikapinya begitu ya? Ya, kalau dari PDEF, dari Perumda sendiri, kami sudah memiliki rencana bisnis lima tahunan. Dan di dalam dokumen rencana bisnis itu termasuk. Salah satunya adalah menemukan atau menambah pasokan air dengan adanya sumber mata air baru. Jadi di dokumen rencana bisnis lima tahun itu sudah ada. Terus ya, kemarin kita juga harus berkoal, kemarin baru selesai pertemuan koordinasi dengan Bapeda, dan kita sepakat untuk segera kita lakukan survei, dan kita sudah lakukan survei, hingga dari hasil ini untuk kami ajukan ke pemerintah, yaitu di pemerintah daerah, juga pemerintah pusat. Kita harapkan untuk segera membangun fasilitas air minum besi ini. Kalau sudah ada tanggapan, jadi harus segera direalisasi ya. Kira-kira kapan ini kalau harapan dari Tirta Pirun, dan kita pakai lembut Anda sendiri ya Pak? Kami malah berharap ini adalah kebutuhan dasar. Jadi adalah seharusnya prioritas, kalau bicara tentang kebutuhan dasar itu prioritas. Nah kalau kita prioritas, berarti di tahun 2022 ini kita lakukan apa namanya, lakukan perencanaan dan lain-lain, ya 2023 harus sudah bisa action. Amin ya. 2023 action. Sehingga target kita di 2024 itu bisa terpenuhi, bisa tercapai, bahwa masyarakat kita yang ada, yang tempat-tempatnya tadi seperti saya sebutkan, sudah bisa menikmati air minum besi, dan sudah merasakan bahwa ada sentuhan dan ada intervensi pemerintah terhadap mereka. Ini Pak Yusinus kalau boleh tahu di lokasinya di Nangabah ini tepatnya di mana? Tempatnya di dekat, apa namanya, Lowo Kiti. Lowo Kiti. Itu Lowo Kiti itu dia 600 meter dari situ. Yang sekarang ini kita ambil sumber mata air yang sekarang ini dari Nangabah itu dari Lowo Kiti itu. Itu yang sudah ada. Nah sekarang kita dapat lagi bahwa sekitar 600 meter dari sumber lama ini, ada juga kolam dan mata air yang sangat besar. Jadi di situ. Di situ bisa Lowo Kiti. Lowo Kiti. Iya. Dari penemuan mata air ini, sumber mata air ini, yang terakhir Pak, apa harapan dari Perumdah Tirta Kelmuto Nd ini sendiri? Harapan kami hanya kepada yang punya uang. Dan harapan kami kepada yang punya hati. Ada uang tapi tidak punya hati untuk peduli terhadap masyarakat, juga sia-sia. Hingga harapan kami ketika kerja-kerja ini sudah kita lakukan, yang punya uang itu ada pemerintah. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Bersama DPR-nya. Yang kedua, yang punya hati. Adakah pelayanan kita terhadap masyarakat yang menggunakan hati, bahwa ada rasa empati terhadap masyarakat kita yang sampai hari ini belum menikmati pelayanan dan sentuhan dari pemerintah. Saya mau sampaikan bahwa kita sangat miris. Dalam kota END, di Terminal Dao, yang di belakang itu sampai hari ini, belum menikmati air bersih dari pemerintah. Yang sebenarnya menjadi kebajikan kita untuk melayani. Wilayah lain yang saya sebutkan tadi, sudah pernah menikmati, sedang menikmati, tapi belum maksimal. Tapi kalau wilayah END, sampai hari ini, dalam mata hidung telinga kita, tapi belum ada pelayanan. Hari ini saya menggugah kita semua, menggugah pemerintah, menggugah DPR, menggugah para peduli terhadap LSN. Mari kita lihat dan mari kita sama-sama peduli terhadap keluhan masyarakat kita itu. Ini yang saya harapkan. Dan kembali lagi bicara tentang pelayanan hak dasar, tidak dalam konteks plan A, plan B. Tapi ini adalah prioritas. Tinggal kita punya hati, punya kemauan atau tidak. Karena saya tidak punya anggaran untuk itu. Kalau seandainya Perumda sendiri sangat mapan, sudah saya pasti akan siap untuk bangun itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusinus pagi hari ini bersama Pro Satu RR END. Mudah-mudahan krisis airnya tidak dialami lagi ya oleh wilayah Kabupaten Indonesia. Kita perlu bersabar karena urusan pembangunan ini, urusan banyak pihak, dan kita menentukan jangka waktunya. Sehingga saya sampaikan tadi, minimal atau maksimal di tahun 2024 itu, masyarakat di kota ini sudah bisa terlayar. Baik, terima kasih. Itu saja, salam sehat untuk kita semua. Oke, terima kasih Pak Yusinusani, sudah bersama Pro Satu RR END pagi hari ini. Salam sehat dan selamat beraktifitas. Terima kasih RR END.